Sebagai upaya bersama mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum pemilu serentak tahun 2019 yang aman, tertib, terintegritas, dan bermartabat, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Kebumen menggelar rapat koordinasi rakor pengawasan dengan stakeholder Kamis 21 Maret 2019 di Hotel Candi Sari Karanganyar. Kegiatan diikuti Kapolsek serta Camat Sekabupaten Kebumen. Dalam kegiatan yang mengambil tema Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 ini, menghadirkan tiga narasumber dari Pemkap Kebumen Asisten Satu Sedda Kebumen Heri Setianto, Kabak Ops Polres Kebumen Cifto Rahayu, serta Ketua Bawaslu Kebumen Arief Suprianto. Di sela-sela kegiatannya, Ketua Bawaslu Kebumen Arief Suprianto menjelaskan, kegiatan ini merupakan upaya Bawaslu menjalin komunikasi dengan pihak terkait dan seluruh pemangku kepentingan dalam kaitannya mengawal pelaksanaan pemilu tahun 2019. Seperti halnya semboyan yang dimiliki Bawaslu, yakni bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakan keadilan pemilu. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya Bawaslu dalam menjalankan tugasnya mencegah pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, maupun perundang-undangan lain, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, TNI, dan Polri. Menurutnya, kegiatan ini sangatlah penting. Selain untuk melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait, kegiatan ini juga sebagai upaya pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi, sehingga perlu komunikasi dengan semua pihak. Bawaslu mengundang stakeholder khususnya di tingkat kesamatan, yaitu ada samat dan kapolsek, untuk rapat koordinasi persiapan pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2019. Di sini kami menganggap penting fungsi koordinasi ini untuk bersama-sama mencegahkan pemilu yang lebih aman, damai, kemudian tetap dengan berkualitas. Dari Karanganyar, Tim Liputan Rati TV memberitakan.